Apa kabar? Selamat sore semuanya, saya adalah Jomansun, Royal Master dari Korea. Senang sekali rasanya karena saya bisa bertemu dengan Anda sekalian, member Atomi Indonesia. Saya berkat Atomi, ternyata saya akhirnya bisa sampai datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Anda sekalian. Mungkin kalau misalnya saya tidak bergabung dengan Atomi, mungkin saya tidak akan bisa datang ke Indonesia. Saya bagus kan ya ikut gabung dengan Atomi. Ya, sekali lagi saya ucapkan, senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian. Saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu mungkin sedikit ya. Jadi sebelum saya menjalankan bisnis Atomi, saya menjual ayam goreng ya selama 10 tahun. Ya, tapi selama 10 tahun itu karena bisnis ayam goreng saya lumayan cukup sukses, jadi saya bisa hidup dengan berkecukupan. Saya juga bisa beli satu rumah, dan saya juga bisa membiayai anak-anak saya. Tetapi pada suatu ketika, saat saya, keluarga saya mengadakan acara keluarga, kakak saya, yang perempuan, dia mengenalkan tentang Atomi kepada saya. Ya, setelah saya mendengar bahwa kakak saya tersebut menjalankan bisnis Atomi, kemudian saya mulai berpikir untuk menjalankan bisnis Atomi juga. Setelah saya mencoba produk Atomi, kosmetiknya ya, saya merasa bahwa produknya itu sangat-sangat bagus. Harganya pun jauh lebih terjangkau dibandingkan produk yang saya gunakan sebelumnya. Sehingga sambil saya menjalankan bisnis, saya sebagai menjual ayam goreng pun saya terus menggunakan produk Atomi sebagai konsumen. Akan tetapi, kakak saya tidak membiarkan saya hanya menjadi sebagai konsumen saja. Dia terus saja mendatangi saya. Dan kakak saya juga terus-terusan mengenalkan tentang bisnis Atomi. Dan saat itu saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menjalankan bisnisnya. Kenapa? Karena di awal saya merasa bahwa saya tidak bisa menjalankan bisnis ini. Saya tidak pandai berbicara. Tidak banyak juga orang yang saya kenal. Dan saya juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjual produk kepada orang. Akan tetapi berkat satu kata dari kakak saya, akhirnya saya mulai mendatangi seminar Atomi seperti yang Anda lakukan saat ini. Pada suatu hari, kakak saya datang ke rumah saya. Dan dia juga saat itu mengenalkan tentang Atomi kepada saya. Saat itu dia berkata, Dia berkata seperti ini. Adik saya yang cantik. Sampai kapan kamu mau diam saja di rumah goreng-goreng ayam seperti ini. Coba deh kamu datang sekali ke seminar, coba dengeri seminarnya. Karena bisnis Atomi yang aku jalankan ini. Ini tidak memberikan kerugian kepada orang lain dan juga bisa memberikan penghasilan. Kita bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari bisnis ini. Tetapi saya tidak begitu mendengarkan kata-kata dari kakak saya. Tapi ada satu kata yang berkesan dalam hati saya. Bagaimana setelah Anda lihat sekarang saya cantik atau tidak? Ya, saya cantik kan ya. Ya, sehingga saat itu saya kemudian kembali berpikir tentang kehidupan saya selama 10 tahun. Di mana saya hanya terus-terusan menggoreng ayam saja. Jadi kemudian saya mulai mencoba untuk datang ke acara seminar Atomi. Dan setelah saya datang ke seminar, saya kemudian memiliki keyakinan bahwa sepertinya saya juga bisa menjalankan bisnis ini. Setelah saya mendengarkan seminar dari Mr. Park, saya kemudian memiliki keyakinan bahwa saya bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Jadi saya 1 tahun, saya kemudian menjalankan bisnis Atomi sebagai sambilan sambil saya tetap menjual ayam goreng. Saya harap Anda sekalian pun mungkin yang ada hadir di sini, saya harap Anda sekalian terus mengikuti acara seminar selama satu tahun pertama. Ya, saya dengar bahwa pada bulan ini Atomi Indonesia itu adalah tepat satu tahun Atomi Indonesia dibuka. 맞나요? Benar ya? 네, 축하드립니다. Selamat saya ucapkan kepada Anda sekalian. Saya mencari sukses seminar selama satu tahun ini, kira-kira ada yang tidak pernah melewatkan acara sukses akademik. Coba angkat tangannya. Oh, banyak ternyata yang terus mengikuti acara seminarnya. Anda sekalian itu saya yakin pasti akan bisa sukses. Ya, saya pun setelah saya mengikuti acara sukses akademik selama satu tahun secara terus menerus, saya mulai memiliki keyakinan dan juga kepercayaan kepada perusahaan. Sehingga saya kemudian memilih Atomi. Jadi, 오늘은, 이 자리에 올라온 이유는, 여러분들한테, 이제, 지금까지는 auto sales master에 대한 강의를 안 했다고 들었습니다. Ya, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan satu hal yang saya dengar, katanya di Indonesia, itu belum pernah ada seminar tentang auto sales master sebelumnya. Sokses seminar, 이제, 처음으로 auto sales master에 대한 강의를 해달라고 부탁을 했는데요. Ya, saya mendapatkan permintaan untuk menyampaikan seminar mengenai sales master untuk pertama kalinya di Indonesia. 좀 부담이 됐습니다. Ya, sebenarnya saya merasa sangat gugup sekali sekarang. 왜냐하면 제가 강의를 잘 못 하거든요. Kenapa? Karena sebenarnya saya tidak begitu pandai untuk mengadakan seminar seperti ini. 그런데 한국에서는 하고 있어요, 오토판에서 강사로서. akan tetapi, saya yakin bahwa sekali mencoba, saya pasti akan bisa. 그런데 이렇게, 순차 통역을 하니까, 제가 하는 거를 까먹을 때가 가끔 있어요. 외국 나가다 보니까. akan tetapi, saat saya mengadakan seminar seperti saat ini, jadi, bergantian dengan penerjemah, itu kadang saya suka ada lupa-lupa. 그래서 오늘도, 여러분들이 기�damah 듣지 않으면, 무슨 얘기를 했는지 모르실 거예요. 어떻게 해야 된다고요? 정신을 바짝 tar이고 들으셔야 된다고요. 여러분들, Anda sekalian harus benar-benar fokus dalam mendengarkan seminar ini. 왜냐하면, auto sales master가, 정말 중요하거든요. kenapa? karena auto sales master itu adalah sangat-sangat penting. 여러분들 혹시, 돈을 얼마 벌고 싶어서, Atomi 하신다고 오셨습니까? kalau boleh tahu, Anda sekalian ingin, pada awalnya, berapa banyak yang ingin Anda, peroleh setiap bulannya, saat bergabung dengan Atomi? 1억이요. 100 juta? 대단하십니다. Wah, hebat sekali ya. 왜냐하면, 저희 해장님이, 맨날 이렇게 5,000이라고 하면서, 사진을 찍으셨어요, 안 찍으셨어요? karena, pada awal-awal, Mr. Park itu mengatakan, hanya 5 juta saja. tetapi, orang-orang banyak yang menjalankan bisnis ini. 여러분들, 사진 찍을 때마다, 항상 이렇게 하고 찍으셨죠? Anda sekalian, pas foto, banyakkan pada gini ya, saat difoto. 이게 뭔지 아십니까? Anda sekalian, tau gak, ini apa maknanya ini? 이게 5,000만 원 벌겠다고 하시는, 행동이에요. ini, artinya adalah, anda sekalian ingin mendapatkan, penghasilan sebanyak 50 juta won, atau sekiranya 500 juta rupiah. 그런데, 지금은, 또 더 올라갔어요. tetapi, sekarang, sepertinya, nilainya semakin bertambah saja. 아니, 지금도 이렇게 하고 찍잖아요. sekarang, Anda sekalian, berubah jadi gini kan ya. 이건 뭐예요? 1억 벌겠다는 게, 1억. ini, apa artinya? ini, artinya adalah, anda ingin mendapatkan, 100 juta won, atau 1 miliar rupiah. 그래서, 사진 찍을 때, 이렇게, 이렇게 하고 찍으시는 분들은, 오늘, Auto Sales Master 강의를, 잘 들으셔야 된다는 얘기에요. Oleh karena itu, anda sekalian, yang mungkin, selalu berfoto, dengan begini, atau begini, anda sekalian, harus benar-benar mendengarkan, tentang seminar saya kali ini. 왜냐하면, Auto Sales Master, 지�uya 5000만 원, 1억을 벌 수 있습니다. 그럼, 지금부터, 제가, 이제 알고 있는, 제가 경험한, 그럼, 어떻게 하면 빨리, Auto Sales Master가 갈 건지에 대해서, 여러분들한테, 함께, 이제, 얘기를 해보겠습니다. Sekarang saya akan mengenalkan, menjelaskan sedikit tentang apa yang berdasarkan pengalaman saya mengenai bagaimana untuk bisa menjadi auto sales master. Anda sekalian tahu apa sih maksud dari auto sales master? Yang pertama, auto sales master di Atomi itu berarti adalah orang yang benar-benar sukses. Yang kedua adalah, ini adalah satu tujuan akhir yang harus saya capai. Sepertinya setelah saya datang ke Indonesia, saya merasa bahwa tulisan saya kelihatan lebih bagus daripada saya di Korea. Kalau Anda sekalian menjadi auto sales master, dalam waktu satu bulan Anda sekalian bisa meraih penghasilan sekitar 2-4 juta won atau sekitar 20-40 juta rupiah. Tetapi dengan penghasilan 20-40 juta rupiah itu, bagaimana kita bisa menyebutnya sebagai kesuksesan yang sebenarnya? Tadi saat kita memulai acara, ada beberapa royal master yang naik ke atas panggung untuk dikenalkan. Apakah Anda sekalian tahu berapa banyak yang mereka hasilkan selama ini? Mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan satu orang itu satu bulan lebih dari 200 juta rupiah. Dan beliau itu yang tadi naik itu adalah semuanya diawali dengan penghasilan 20-40 juta rupiah pada awalnya. Jadi auto sales master만 되면, ATM에서는 완벽한 성공자라는 얘기를 하는 겁니다. Ya, itulah kenapa kita menyebutkan bahwa auto sales master adalah kesuksesan yang sebenarnya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Itu berarti bahwa kita itu harus dengan partner-partner kita harus bekerja sama untuk bisa mencapai ini. Sehingga untuk bisa mencapai ini, kita semua harus berusaha dengan sangat keras. 그러면 auto 판매사가 어떻게, 포인트로 해서 어떻게 되는지를 한번 보시자고요. Ya, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana supaya bisa menjadi auto sales master. Saat kita mendaftar sebagai member pada tanggal 1 sampai tanggal 15 atau tanggal 16 sampai tanggal terakhir. Jauh, posisi kaki kanan dan kiri kita 250만 PV, 250만 PV 이상이 되면 auto sales master라는 얘기를 합니다. Jika kita kaki kanan dan kiri kita masing-masing lebih dari 2,5 juta PV, 2,5 juta PV setiap bulannya, itu berarti Anda sekalian menjadi auto sales master. Dan di atomi itu ada yang disebut sebagai general commission atau bonus general. Meil-meil 250만 PV가 되려면, 한 달 동안 250만 PV가 되려면, 30만 포인트, 30만 포인트 맞는 금액을 몇 번 맞아야 될까요? Kalau misalnya untuk bisa mencapai dalam satu bulan 2,5 juta PV, 2,5 juta PV, kira-kira berapa kali kita harus mencapai 300 ribu PV, 300 ribu PV setiap harinya? 8 번 정도가 맞습니다. Ya, betul sekali. Kita harus mencapai 8 kali. 그러면 30만 PV, 30만 PV가 되면, 우리가 후원 sudang을 얼마를 받냐? Plus minus 7만 원 정도를 받습니다. Kalau misalnya kita mendapatkan 300 ribu PV, 300 ribu PV, itu berarti kita mendapatkan sekitar kurang lebih 700 ribu won atau sekitar 800 ribu rupiah. 그러면 후원 sudang으로 받는 금액이 15일에, 1일에서부터 15일까지 마감을 해서, 얼마를 받냐? 7,8,2,560,000, 50만 원 정도를 받습니다. Sehingga kalau misalnya dalam setiap hari kita mendapatkan matching kanan-kiri 300 ribu PV, sehingga tadi 7 dikalikan itu kita mendapatkan sekitar 5 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. 그럼 sales master가 되면 직급 수당이라는 걸 줘요. Dan kalau misalnya kita menjadi sales master, itu kita bisa mendapatkan bonus mastership. 직급 수당을 15일 동안 sales master가 되면, plus minus 50만 원을 드립니다. Dan kalau misalnya kita mendapatkan sales master, itu mendapatkan sekitar 500 ribu won atau sekitar 5 juta rupiah. 그러면 15일 동안 나는 얼마를 받아갈 수가 있어요? Kalau begitu dalam 15 hari, berapa banyak yang kita bisa dapatkan? 100만 원이라는 돈을 벌어갈 수가 있습니다. Kita bisa mendapatkan 1 juta won atau sekitar 10 juta rupiah. 그러면 이거를 또 15일 동안 한 번 더 하면. Dan kalau misalnya di sini, kita misalnya tambahkan lagi 15 hari. 또 이때도 plus minus 100만 원이라는 돈을 더 받아갈 수가 있습니다. Ini berarti bahwa kita juga bisa mendapatkan plus minus 1 juta won atau sekitar 10 juta rupiah. 그러면 상반기, 하반기에 sales master를 다 달성하신 분은 한 달에 돈을 얼마 벌어갈 수가 있어요? 200만 원 이상을 벌어갈 수가 있습니다. Sehingga bagi Anda sekalian yang bisa mendapatkan sales master pada periode 1 dan 2 dalam 1 bulan, itu berarti Anda sekalian bisa mendapatkan penghasilan 2 juta won atau sekitar 20 juta rupiah. Jika Anda sekalian bisa menjadi auto sales master, Anda sekalian bisa mendapatkan penghasilan sebanyak yang saya sebutkan tadi. 그러면 이거를 달성하기 위해서 내가 어떻게 움직여야 되는지, 행동을 해야 되는지, 여러분들하고 그 얘기 좀 한번 해야 되겠습니다. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya bisa meraih penghasilan ini. 그런데 여러분, 내가 돈을 벌고 싶은데, 마음은 내 마음대로 몸이 움직이든가요? Kira-kira Anda sekalian, jika ingin mendapatkan penghasilan tertentu, apakah setiap semua yang Anda inginkan bisa sesuai dengan apa yang bisa Anda lakukan? 아마 쉽지는 않을 거예요. Mungkin tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Sehingga apa yang harus Anda miliki adalah kekuatan dan juga tujuan yang jelas. Ya, mungkin malam ini nanti Anda sekalian akan menuliskan buku Life Scenario. Bagi Anda sekalian yang benar-benar ingin sukses, saya harap Anda sekalian bisa menulis setiap bulannya di buku Life Scenario. Alasan pertama saya memilih Atomi itu pada awalnya saya ingin saya sendiri yang sukses. Saya ingin bisa mendapatkan penghasilan yang banyak sehingga saya tidak memiliki masalah dalam keuangan. Itulah kenapa saya memilih Atomi pada awalnya. Akan tetapi setelah saya mengikuti acara Success Academy, kemudian saya menuliskan buku Life Scenario, muncul satu tujuan baru di hidup saya. Apa itu? Itu adalah impian yang sebelumnya pernah saya hilang, yang pernah hilang dari hidup saya, saya mulai kembali menemukan impian saya tersebut. Saya ingin sekali memberikan banyak uang kepada orang tua saya. Akan tetapi saat saya bekerja sebagai penjual ayam goreng, saya tidak bisa memberikan banyak uang kepada orang tua saya. Sehingga pada awal saya menjalankan bisnis Atomi, saya berharap mendapatkan penghasilan 10 juta won atau sekitar 100 juta rupiah. Kenapa? Karena uang 10 juta won saat itu, itu uang yang tidak bisa saya dapatkan jika saya hanya menjalankan bisnis ayam goreng saya. Saya yang pada awalnya hanya berharap ingin mendapatkan uang yang banyak, setelah saya menuliskan live skenario, saya kemudian mempunyai tujuan baru dimana saya ingin sekali memberikan uang yang banyak kepada orang tua saya. Oleh karena itu, Anda sekalian pun yang ada di sini harus memiliki tujuan dan juga impian yang jelas supaya bisa membuat Anda sekalian bergerak dan memiliki semangat dalam menjalankan bisnis ini. Karena dengan ada tujuan tersebut, dengan ada impian tersebut, bahkan Anda sekalian bisa bersemangat dalam menjalankan bisnis atomi. Dan impian itu juga bisa menjadi kekuatan dimana Anda sekalian saat Anda merasa lelah, Anda bisa kembali bangkit untuk bisa menjalankan bisnis ini. Saya harap Anda sekalian malam ini, hari ini bisa menuliskan semua impian dan juga tujuan Anda di dalam buku live skenario yang sudah dibagikan. Jika Anda sudah menuliskan impian dan juga harapan tujuan Anda di dalam buku itu, maka Anda akan bisa memiliki semangat dalam mewujudkannya. Apakah Anda sekalian bergabung dengan atomi hanya ingin menjadi konsumen saja? Ataukah Anda ingin menjalankan bisnis atomi sebagai pekerjaan sampingan? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang sukses yang bisa mendapatkan penghasilan seperti orang-orang yang sudah sukses di atomi? Mungkin waktu untuk Anda memutuskan hal tersebut menjadi waktu yang sulit untuk Anda. Tetapi hal yang harus diputuskan itu memang suatu hal yang berat di mana Anda memutuskan waktu untuk bisa memutuskan sesuatu. Oleh karena itu Anda sekalian harus sering-sering ikut acara seminar seperti ini sehingga lebih mudah untuk Anda mengambil keputusan dalam memutuskan impian dan juga tujuan Anda. Kira-kira keputusannya itu siapa yang akan mengambil keputusannya? Keputusan itu diambil oleh diri Anda sekalian. Tapi kalau misalnya Anda sekalian tidak mengikuti acara seminar tujuan itu mungkin tidak akan jelas dalam benak Anda. dan kalau misalnya Anda tidak sering mengikuti seminar Anda pasti akan terus berpikir bahwa apakah saya benar-benar bisa melakukannya? Apakah saya bisa benar-benar sukses di sini? Anda tidak akan merasa yakin di sini nantinya. Anda harus memutuskan hal tersebut supaya Anda bisa mulai bergerak dalam menjalankan bisnis ini. Kalau begitu apakah Anda sudah mulai siap untuk bergerak sedikit di sini? saat kita memulai bergerak sebenarnya atomi itu adalah pekerjaan yang mudah. Kenapa? banyak yang harus kita capai di atomi oleh karena itu atomi merupakan bisnis yang bisa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. kira-kira kalau misalnya biaya registrasinya sangat mahal apakah Anda sekalian bisa mengikuti bisnis ini? mungkin tidak mudah untuk Anda sekalian mengikuti bisnis atomi. Saya sendiri sebagai penjual ayam itu saya bergabung dengan atomi karena di awal saat saya mendaftar itu tidak ada biaya registrasi. kenapa? karena di atomi itu siapapun bisa mendaftar dan kita bisa membeli produk sesuai dengan kebutuhan kita. dan di sini juga tidak ada batasan berapa banyak yang harus saya beli setiap bulannya. 그런데 또 한 가지 좋은 게 atomi 시스템 중에 정말 있어야 되는 게 있어요. 그게 첫 번째가 무한 단계 무한 누적 입니다. dan hal lain yang sangat bagus sekali di atomi itu adalah tanpa batasan yang tanpa garis daunline yang tanpa batasan dan juga akumulasi tanpa batas. 저는 이것 때문에 성공 을 했어요. dan saya bisa sukses dengan dua hal ini. 여러분들 이게 뭔 지만 아시면 atomi 안 하실 분 한 분도 안 계실 거예요. Dan jika Anda sekalian bisa benar-benar memahami tentang dua hal ini saya yakin bahwa tidak ada dari Anda sekalian yang tidak akan sukses di sini. Dan yang selanjutnya itu adalah global server system. Dan yang ketiga itu adalah ceiling point. yang dimaksud dengan ceiling point. Yang 처음 시작한 사람 atau 늦게 시작한 사람 yang berarti orang yang mendaftar lebih dulu ataupun orang yang baru bergabung itu kita ada satu batasan dimana bisa mendapatkan penghasilan yang ada batasannya. karena ada batasannya ini sehingga siapapun di sini bisa sukses. Itulah kenapa banyak orang-orang sukses yang muncul di Atomi. Nah dari sini saya akan mulai menjelaskan tentang Auto Sales Master. Jadi jika kita mendaftar sebagai member PV pribadi kita harus mencapai 700 ribu PV. Jadi jika kita ingin menjadi Sales Master PV pribadi kita minimal harus mencapai 700 ribu PV. PV ini bukannya Anda harus membeli dalam satu waktu tetapi bisa diakumulasikan secara terus-menerus jika Anda melakukan pembelanjaan. Oleh karena itu PV pribadi kita akan terakumulasi secara terus-menerus tanpa ada batas waktu. Dan dari sini kita harus mulai membuat konsumen di kanan dan kiri kita kita mendaftarkan orang-orang yang kita kenal di kanan kiri kita kira-kira berapa banyak orang yang harus kita daftarkan di bawah kita jika kita ingin menjadi Auto Sales Master setelah saya coba semakin banyak orang yang mungkin berusia lanjut seperti saya itu akan semakin mudah untuk menjalankannya jadi saya sendiri dalam satu bulan itu menggunakan produk Atomy senilai 100.000 PV dalam satu bulan kalau misalnya anda sekalian melihat di rumah saya datang ke rumah saya itu anda sekalian bisa melihat semua produk-produk keseharian saya itu menggunakan produk Atomy tetapi mungkin tidak banyak orang yang menggunakan produk Atomy sebagai semua produk keseharian menggunakan produk Atomy Jadi walaupun misalnya tidak bisa mencapai 100.000 PV satu orangnya kita anggap ada masing-masing satu orang itu menghasilkan satu bulan sebanyak 50.000 PV jadi kalau 50.000 PV kira-kira berapa banyak orang yang harus saya miliki di bawah saya untuk mencapai 2,5 juta jadi jika kita memiliki masing-masing 50 orang di kaki kanan dan kiri kita yang dalam satu bulan menggunakan produk sebanyak 50.000 PV itu berarti kita bisa menjadi auto sales master tetapi 50,000 PV itu tidak banyak banyak juga orang yang setiap bulannya itu menggunakan produk sebanyak 50.000 PV oleh karena itu saya harap Anda sekalian membuat masing-masing 100.000 100 orang 100 orang di kanan dan kiri kaki Anda 100 100 50 orang bisa memiliki 100 orang berarti walaupun tidak semuanya setiap bulannya belanja 50 orang 50 orang pun Anda setiap bulannya bisa mencapai auto sales master dengan begitu maka kita akan bisa menjadi auto sales master tapi pasti Anda sekalian khawatir berarti kan ini Anda sekalian harus mendaftarkan 200 orang di kaki kanan dan kiri Anda padahal mungkin Anda berpikir saya tidak punya kemampuan untuk mendaftarkan orang sebanyak itu Anda punya kemampuan itu tidak 200 orang di Anda yakin tidak bisa mendaftarkan 200 orang di bawah kaki Anda saya tidak yakin bisa melakukan itu tetapi bagaimana saya bisa menjadi auto sales master karena kita memiliki sistem di mana one server di atomi global dan juga tidak ada batasan kaki kita sehingga saya bisa menjadi auto sales master saya hanya mengenalkan tentang atomi kepada 20 orang saja tetapi bagaimana dari 20 orang itu bisa menjadi 100 orang itu karena dari 20 orang yang saya kenalkan itu mereka juga mengenalkan kepada orang lain sehingga di bawah saya bisa mencapai 100 orang jadi 이분 20 orang 만들 sehingga nanti di bawah saya yang satu orang pun dia juga membuat 20 orang di masing-masing kakinya saya 20 명 di 20 명 명 di 20 orang di saya mengenalkan kepada 20 orang kemudian di bawah saya satu orang itu mengenalkan juga kepada 20 orang ada kemungkinan tidak terjadi seperti itu bisa saja seperti itu itulah bagaimana ceritanya saya bisa mencapai 100 orang di satu kaki saya saja karena Atomi memiliki one server di seluruh dunia sehingga walaupun sebelumnya saya belum pernah ke Indonesia tetapi saat ini banyak partner saya yang datang ke acara ini kali ini dan mereka itu juga setelah mereka membeli produk itu mereka juga yang memberikan poin di bawah kaki saya dan itulah marketing di Atomi kalau begitu orang biasa yang seperti saya apakah mudah atau susah untuk menjadi auto sales master ini adalah pekerjaan yang mudah sehingga jika anda sekalian mencari konsumen di bawah kaki anda pasti akan ada orang yang mereka bisa banyak menggunakan produk-produk kita dan orang-orang yang menyukai produk kita itu disebut sebagai pecinta produk Atomi dan saya adalah salah satu dari pecinta produk Atomi Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki pecinta produk di bawah kita kita harus menjelaskan tentang produk-produk yang kita gunakan sehari-hari kepada orang yang orang yang nantinya menjadi pecinta produk juga di bawah kita jika jika sudah ada muncul satu orang pecinta produk yang dia menggunakan produk sebanyak 300.000 PV misalnya itu kita bisa minta kepada dia kamu juga carilah satu orang yang bisa juga menggunakan produk ini sebanyak 300.000 PV juga karena di kaki kanannya dia sudah mendapat ada orang yang mendapatkan 300.000 PV itu nanti poinnya akan naik ke atas atau tidak dan itu juga akan naik ke atas di yang sebelah kanannya itu dia bukannya menjual kepada orang lain jadi di kaki kirinya itu dengan dia menggunakan bukannya menjual kepada orang lain dengan membeli produk dia gunakan sendiri pun bisa ada 300.000 PV dan dari situ dia pun bisa mendapatkan komisi juga bisa mendapatkan bonus juga semakin banyak orang yang seperti ini maka semakin cepat juga Anda sekalian bisa menjadi auto sales master di Atomi ini bukan bisnis di mana Anda menjual barang saya pun pada awalnya mengira bahwa Atomi itu adalah bisnis kita harus menjual sesuatu menjual barang saat saya menjalankan bisnis Atomi di awal saat itu produknya hanya ada tiga jenis saja sehingga saat itu saya bertanya kepada kakak saya berapa banyak kosmetik yang harus saya jual supaya saya bisa mendapatkan penghasilan 10 juta atau 100 juta rupiah tetapi kemudian kakak saya menjelaskan bahwa Atomi itu bukan kamu menjual barang tetapi kamu cukup mengenalkan produknya kepada orang lain pada awalnya saya tidak bisa memahami apa yang dimaksud oleh kakak saya tetapi sekarang sudah sekitar 10 tahun saya menjalankan bisnis Atomi dan setelah 10 tahun saya menjalankan bisnis ini saya menyadari bahwa bisnis ini memang bukanlah bisnis untuk menjual barang bisnis ini memang benar-benar bisnis dimana Anda mengenalkan barang bukan menjual barang jadi dengan saya mengenalkan produk Atomi kepada satu orang dan orang itu pun dia kemudian mengenalkannya kepada orang lain lagi sehingga mereka pun kemudian mulai mendapatkan konsumen di bawahnya membuat saya bisa menjadi seperti saat ini kalau begitu sampai kapan saya harus melakukannya sampai kapan kita harus melakukannya terus 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 menerus dan pelan pelan saya hanya 200 200 juta hanya orang berhasil di bawahnya Kenapa? Karena dengan kita menjadi auto sales master itu berarti kita bisa mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah dalam satu bulan. Tetapi Anda sekalian kan memulai dengan 50 juta kan? Itu berarti Anda sekalian juga melakukan pekerjaan di mana Anda membuat konsumen yang menggunakan produk Atomi terus menerus di bawah Anda. Dan kalau misalnya dilakukan secara menerus terus menerus di bawah kaki Anda pun nanti akan bisa muncul auto sales master. Sehingga di bawahnya dia itu kan karena dia jadi auto sales master berarti di kakinya itu masing-masing 500 ribu PV. Dan di kaki kanan pun misalnya ada auto sales master itu berarti ada 5 juta PV juga di kaki kanan Anda. Kalau begitu berapa banyak komisi yang bisa saya dapatkan jika terjadi seperti ini? Saat member di bawah saya mendapatkan penghasilan sekitar 20 juta rupiah, saat itu saya bisa mendapatkan jauh lebih banyak dibanding mereka. Mungkin sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. Kira-kira padahal saya juga sama-sama sales master tapi kenapa penghasilan saya lebih banyak? Kenapa? Karena berkat dari mereka itu saya bisa mendapatkan bonus general dari PV yang mereka hasilkan. Saya bisa mendapatkan bonus yang lebih banyak daripada mereka karena bonus general saya jauh lebih banyak dibandingkan mereka walaupun sama-sama sales master. Oleh karena itu walaupun saya dan downline saya sama-sama sales master saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dibandingkan downline di bawah saya. Kalau begitu di bawah 2 orang tadi yang auto sales master itu muncul lagi auto sales master, apa yang terjadi? Kalau begitu berarti saya menjadi diamond master. Jadi pekerjaan kita yang sebenarnya disini adalah kita harus membuat auto sales master. Kenapa? Karena dengan kita membuat auto sales master di masing-masing kaki kita, itu berarti mastership kita akan bisa semakin meningkat dan juga bonus kita pun yang kita dapatkan bisa semakin banyak. Kalau begitu dengan kita menjalankan bisnis ini seperti yang saya jelaskan barusan dengan membangun auto sales master di masing-masing kaki, bisnis ini nantinya akan lebih mudah atau susah? Susah. Tidak cepat berjalan sebenarnya ini. Anda sekalian ingin sekali kan bisa cepat-cepat menjadi auto sales master? Kalau begitu Anda sekalian harus benar-benar berusaha dengan giat dalam menjelaskan bisnis ini. Itu artinya apa? Anda harus berusaha keras dalam menjelaskan bisnis ini. Anda sekalian harus bertemu dengan semakin banyak lagi orang. Jadi saya berusaha keras dalam menjelaskan bisnis ini. Dan Anda juga harus lebih banyak lagi mengenalkan tentang atomi kepada orang-orang. Dengan begitu mungkin nantinya akan semakin mudah juga jalan Anda untuk bisa mencapai auto sales master. Dan dengan begitu pun nanti Anda bisa naik menjadi diamond master. Dan Anda juga bisa menjadi Sharon Rose master. Dan bisa juga naik menjadi star master. Bisa naik menjadi royal master. Setelah royal master apa? Ya, betul. Anda sekalian juga bisa menjadi crown master. Ya, karena saat ini saya belum menjadi crown master. Jadi saya belum bisa benar-benar menghafal kata crown master. Karena saya adalah royal master. Akan tetapi saya masuk ke dalam crown leaders club. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Dan saya akan menjadi imperial master. Jadi, semua itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Hal ini jatuhkan bentar? Anda akan melakukan ini yang saya jelaskan? Pasti dilakukan. Saya bisa percaya dengan Anda kan Saya percaya Anda bisa melakukannya Mungkin nanti setahun kemudian saya akan kembali mengikuti acara sukses akademi di Indonesia lagi Saya ingin lihat berapa banyak auto sales master di Indonesia saat itu nanti Jika Anda benar-benar ingin menjadi sukses Anda cukup menjalankan seperti yang apa saya jelaskan Dari semua yang saya jelaskan sampai saat ini ada tidak hal-hal yang benar-benar sulit menurut Anda sekalian Tidak begitu sulit kan ya Anda sekalian bisa melakukannya kan Ya saya percaya bahwa Anda sekalian pasti bisa melakukannya juga Ya kenapa? Karena saat pertama saya datang ke Indonesia Awalnya saya pikir Indonesia itu sangat berbeda dengan Korea Tetapi ternyata setelah saya datang saya pikir tidak jauh berbeda dengan di Korea Ya kalian semua juga punya wajah kan Anda sekalian juga pakai kosmetik kan Anda sekalian menggunakan produk keseharian kan Anda sekalian sikat gigi kan Anda juga punya rambut kan Anda juga pakai sampo kan Kalau begitu apa yang membedakan Anda dengan Korea Karena setiap orang itu semuanya sama Tidak ada yang berbeda Itulah mengapa bukan hanya di Korea saja yang bisa sukses Saya yakin bahwa Anda sekalian di Indonesia atau di seluruh dunia pun pasti akan bisa sukses juga Saya harap Anda sekalian bisa memiliki keberanian Anda sekalian harus memiliki rasa percaya diri di mana Anda sekalian juga pasti bisa melakukannya Saya harap Anda sekalian bisa mengikuti acara sukses akademi ini sampai akhir Saya harap Anda sekalian di tempat ini bisa menjadi auto sales master Dan sekian seminar dari saya Terima kasih